Halo semuanya guys, hari ini aku mau ke Jakarta naik bus lagi udah kayaknya setahun aku gak naik bus karena udah gak kerja disana ya jadi, aduh kangen banget, masih kosong nih aku seperti biasa datang pertama biar bisa dapat tempat duduk yang dekat kaca ya, dekat jendela masih setengah jam loh jadi tujuan ke Jakarta, aku hari ini untuk ketemu temanku dari Rusia juga tapi dia tinggalnya di Solo dia itu datang ke Jakarta untuk kayaknya urus dokumen di kedutaan Rusia jadi setelah dia selesai, kita mau ketemu ketemunya di Senen City Mall nanti dan mungkin kita bakal jalan-jalan ke GBK nanti, coba kita lihat dulu excited banget ini terjembatannya ya? nah disini, nanti sini, nanti sini ya, nyebrang nanti itu di bang pen ini tuh bisa kesana, masuk benar ganya aja masih politik oke ini nyebrang sini, lamu ini beran tapi dekat kan? dekat ini, langsung masuk aja kesana sebentar kan, sama sampah, sebelah gedung-gedung ini apa-apa, sama kayak paja sih nih? gak usah tinggal, gak usah Aduh, udah lama ga jalan kaki. Aduh, lucu banget guys. Pokoknya... Oh iya. Tapi ini tutup. Ini tutup ga sih? Gimana caranya aku naik? Atau... Pokoknya lucunya tadi... Si... Bapak yang driver bus. Dia tuh masih inget aku. Dan ketika ada... Aku kan biasanya berhenti di tempat yang sama ya. Ketika aku pergi ke kantor. Dan dia tuh bilang... Pas udah ada halte itu ya... Dia bilang, Kakak turun, turun gitu. Wah... Kenapa aku harus turun gitu? Gimana caranya? Gimana sih kayak... Kayak... Kak turun, turun. Udah ini... Aku pikir kayak... Ini... Hanya aku yang turun atau semuanya harus turun. Kayak... Kan aku udah bayangin. Tanya tadi itu masih inget. Aku itu... Udah setahun lho. Setahun yang lalu. Itu masih inget. Aku... Pernah turun di sana. Aku tadi percaya sama si abang yang membantu driver. Katanya kalau mau ke Senayan City. Harus... Berhenti di... Ratu Plaza. Dan... Kayak jalan yang ada jembatan. Jalan dan abis itu nanya security. Ya udah. Aduh. Ini udah jam 10 tapi rana banget lho guys. Ini tadi aku udah nanya. Katanya ini ada tembok kuning. Belok kanan. Dan lurus terus. Aduh. Jujur aku agak takut ya. Tapi tadi katanya si orang itu ya. Aman kok kak kamu di Indonesia gitu. Gak bakal terjadi apapun. Ya sih. Hampir sampai kayaknya. Sudah sampai nih guys. Tinggal di sini. Jalan. Untung tak didengar sih. Bapak itu untung. Ternyata memang deket banget. Dan aku tuh gak usah bayar. Apa taksi gitu ya. Dan memang sekarang cuacanya juga gak panas. Pokoknya enak nih. Olahraga. Mau makan dulu aku masih belum sarapan loh. Beli sarapan guys. Aduh. Aku beli karena dia lucu banget. Dan aku udah sebenernya lapar banget. Sambil nunggu teman. Aku mau nge-mail dulu. Guys. Kita udah ketemu sama Margarita. Dia dari Solo. Gimana? Bisa bahasa Indonesia? Bisa dong. Bisa dong. Jadi. Kita disini dua. Cewek Rusia. Mau pakai bahasa Indonesia ya. Jadi aku mau nanya sedikit Margarita. Tentang. Gimana. Udah berapa lama tinggal di Indonesia? Lima tahun. Lima tahun. Oh. Lama juga ya. Tapi sebahasa Indonesia udah lancar loh. Margarita disini juga punya suami ya. Suami. Suami. Solo ya. Oh. Jadi tinggal di rumah suami ya. Ah. Satu jaman. Satu jaman. Dah punya tiga anak gue guys. Tapi. Cantik-cantik banget loh. Terus. Terus ya. Gimana. Ke Jakarta udah pertama kali atau enggak? Ya udah. Tahun ini beberapa kali. Oh. Beberapa kali. Gimana. Ada perbedaan antara Solo sama Jakarta? Saya enggak pernah ke Solo. Selamat. Banget. Ramai. Masih. Semua cepat. Semua motor. Yes. Tapi kalau di Solo lebih. Lebih suka di Jakarta? Kayak lifestyle Jakarta atau Solo? Kalau di Jakarta ada teman Rusia? Oh ya. Selalu enggak ada. Benar juga. Ya udah guys. Kita mau makan dulu. Mau ngobrol pakai bahasa Rusia. Soalnya. Jarang banget. Jarang. Ketemu orang yang bisa bahasa Rusia. Dari Rusia. Ya. Apalagi aku. Aku enggak ada teman. Kalau suami dia bisa. Suami sebelumnya. Kulia. Kulia di Rusia ya. Bisa nih sama suami. Nanti aku coba semua Herman belajar lho. Soalnya aku udah hampir lupa lho. Kita lagi ngobrol. Aku kayak pikir. Pakai bahasa Rusia ini kata apa. Ini kata apa. Pokoknya kita mau praktis bahasa Rusia. Dan sambil makan. Bagus ya Minya. Sukanya. Minya keren. Lihat. Macet-macetnya. Makan dulu ya. Lagi jalan guys. Kita. Abis makan. Mau bakar lumak. Ya. Udah lama enggak jalan kaki? Iya lama banget. Mau banget ya. Di Solo biasanya naik motor. Di Solo biasanya naik motor. Di Solo naik motor. Kalau di Jakarta. Ada tertuar. Jadi kita ini mau. Mau coba kopi. Ya. Kopi yang ada di GBK. Aku mau. Margarita coba kopi. Kopi Indonesia. Yang disini ya. Di Jakarta ya. Mau dia. Kasih tau opini nih. Suka atau enggak ya. Soalnya aku kan pecinta kopi banget ya. Jadi. Mau dia juga. Juga coba. Dan kita itu rencananya ke. Hutan kota GBK ya. Karena disana. Iunya keren loh. Ada. Kayak pohon-pohon. Tapi. Kelihatan juga gedung-gedung gitu ya. Jadi. Instagrammu. Iya. Jadi bener-bener kayak. Oasis. Di. Di tengah kota gitu ya. Besar. Ada. Jadi. Kita mau jalan. Si Margarita lihat foto aku disana. Soalnya. Dan dia itu penasaran. Jadi aku bilang. Ayo kita jalan kaki. Mampung lagi deket nih. Boy. Kayaknya kita harus vlog tadi. Kalau. Kita itu jalan ya. Salah ya. Atau mungkin disini juga bisa. Coba aja. Aduh guys. Mulai panas. Buka baju. Dah. Pokoknya kita udah di GBK ya guys. Sehingga. Bentar lagi. Kita sampai. Tuh disini bagus banget loh. Jalannya. Kita mau foto yuk. Ya. Lagi hujan guys. Kita. Kita. Kayak sepertinya di hutan ya. Suruh nih. Pokoknya kita harus sampai. Bentar lagi nih. Kita rencananya beli kopi dulu. Dan jalan ke. Eh. Hutan. Hutan kota GBK ya. Hutan kota GBK ya. Ya. Kota. 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 Sama aja. Beli nu Jan. Beli nu Jan. Nah. S Sahib. Sosif нам надо быстро kota terstballs here. Hutan. Aku Kopi Kopi Shake, shake Kita mau minum kopi Kita duduk di pohon Kayak pohon potong Kayak ini, kayak aku bilang Kita kayak masa Tapi ga ada bir ya Burangnya mana, suami kita mana Gimana kopi Enak Jujur Manis Cukup Bisa minta less Es sih Tapi kalau minta less Es, nanti dia lebih kental Dan lebih strong Helikopter Suami kamu kayaknya Ada ini Ungga klata Guys, kita sampai Bye Tadi aku bilang ya Kita itu untung sebenarnya Halo Kita itu sebenarnya untung Karena Hari ini Udaranya itu bagus ya Karena ga begitu panas Dan hujan, tapi hujannya Gernih saja sedikit Jadi kita itu merasa Seger ya Jalannya Walaupun sedikit pasah Tapi Kayak Lebih bagus Cucanya seperti ini ya Jadi bener-bener untung Kita lain kali Piknik yuk Disini Disitu Ya Kita mau Agak lama Bener Kita sebenarnya cuma Sebentar aja ya Ya katanya mau tutup ya Jam berapa? Ya ada Segera jam jam 6 sih Tengah di maskan Ehm Sebenarnya tulisan ini disitu jam 6 ya Tapi kalo di google map Jam 05 Aku ga tau apa yang bener Kayaknya disitu harusnya lebih bener sih Pokoknya Gitu guys Kita Bentar lagi mau ke stasiun kereta ya Ya Sebelum jam kerja ya Sebelum jam kerja Soalnya aku udah bilang Kan aku pernah kerja ya Di Jakarta Aku udah bilang nih disini harus balik sebelum semua orang balik nih soalnya nanti di kereta harus kayak gini berdiri harus masukin badan gitu pernah liat gak video? kayak orang masukin badan gitu kayak nge-push gitu nanti kayak gitu aku udah deket rumah tapi lagi lagi sibuk nih ada kucing yang mau makan aku kasih ke dia dulu dan tadi aku naik kereta makanya aku gak bisa bikin video apapun karena aduh ini bener gimana ya jam kalau pulang jam kerja di Jakarta itu bener-bener rame banget ya jadi aku itu aduh udah gak secantik kayak pagi aduh memang kesen kesen gak apa dia itu deket deket Indomaret tadi aku beli beberapa makanan kayak produk gitu susu dan roci dan aku liat dia nangis aduh gak bisa gak tahan saya beli makanan pokoknya itu aja guys dari aku hari ini semoga kalian enjoy video dan sampai jumpa di video kita selanjutnya dadah dadah myong dadah myong selamat menikmati Terima kasih.